Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada semoga malam ini teman-teman dan sehat walafiat oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memasang ring piston motor Yamaha Jupiter MX 135cc Oke sebelum kita mulai tutorialnya silahkan teman-teman tekan tombol like comment dan subscribe nya supaya kami lebih semangat lagi membuat tutorial tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman Oke selanjutnya kita buka dulu di kotaknya di sini ada satu set ring piston ya piston kit oke yang pertama kita buka di sini ada daftarnya piston Nah kita buka pistonnya ya inilah bentuk piston dari standar Jupiter MX 135cc yang original Oke yang kedua kita buka piston ring setnya sini kotaknya agak kecil kita buka dulu segel dari Yamaha iya di sini kita lihat ada ring yang pertama kita lihat ring kompresi satu ya agak hitam tipis dan ring kompresi dua agak tebal dan ring yang ini ring ring oli dua sama ring cacingnya Oke selanjutnya kita yang ketiga pin piston kita coba tes dulu oke mantap masih oke yang keempat share clip dua ya satu dua ini penunggu ini kancingannya kancingannya atau yang biasa disebut snap ringnya untuk pin pistonnya kita keluarkan dulu dari plastiknya oke 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 selanjutnya disini kita lihat di stone Yamaha Jupiter MX 135cc oke teman-teman jangan sampai salah ya memasangnya karena disini kita lihat cuakan yang kecil dan besar ini ada panah segitiga yang untuk menuju ke pembuangan ya atau intek knalpot ya kalau teman-teman masih bingung tadi bisa teman-teman lihat dicuakan di dalamnya antara cuakan bawah dan atasnya karena dibawahnya lebih besar kalau untuk pembuangannya kecilnya berada di bawah atau ke pembuangan knalpot oke di sini kita lihat ingat karena cuakan kelep apinya dia lebih kecil beda dengan motor-motor honda ya karena kalau cuakan kelep kecilnya berada di bawah atau ke pembuangan knalpot oke yang pernah kita pasang di sini ring cacingnya berada di tengah-tengah cuakannya dan kedua kita pasang ring oli kita pasang di sebelah kiri cuakan atau kotongan dari ringnya selanjutnya kita pasang ring oli yang kedua sekarang kita silang dia di sebelah kanan ya kita pasang ini terpasang di belah kanan sisi seperti ini ring oli duanya oke ring cacing di tengah ring oli dan kirianannya oke selanjutnya kita pasang ring kompresi 2 ya kita lihat disitu ada tulisan atau huruf ya usahakan dia berada di atas bukan di bawah ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya teman-teman hati-hati juga ya cara memasangnya dengan sampai terlalu dicok kalau takutnya patah lagi oke ring kompresi 2 nya sudah kita pasang dia ada di sebelah kiri kita silang dari tadi ring oli nya belah kanan oke oke selanjutnya yang terakhir kita pasang ring kompresi 1 nya dia berada di sebelah kanan ya tadi yang kompresi 2 nya berada di sebelah kiri oke teman-teman usahakan disilang teman-teman jangan sampai dia arahnya sama kalau seperti ini sini kita lihat ring oli tengah ring oke selanjutnya disini ada silinder blok kita coba praktekkan nanti kalau pas pemasangannya seperti ini kita buka dulu plastiknya nah disini kita nantikan posisikan antara cuakan kecil dan cuakan besar di klepnya ya contohnya seperti ininya kita coba ambil dulu pistonnya oke seperti ini teman-teman cuakan besarnya berada di bawah atau segitiganya berada ke bawah menghadap ke bawah ya semua pada piston kalau ada panah atau tanda panah itu pasti ke pembuangan yang kenal pot teman-teman masih ragu teman-teman bisa lihat cuakan yang diluar di belakangnya karena cuakan lebih besar berada di bawah yang menuju kenal pot kali yang kecil di intake manifoldnya oke teman-teman sampai disini dulu tutorial semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih